Halo pagi tulur yang kemarin tanya-tanya dan takon-takon ingin membuat alat apa semai padi sederhana dari barang-barang bekas ini saya mau mencontohkan atau cuplik lah saya tunjukin cara membuatnya dan sistem kerjanya ini panjang batangnya ini kayunya kayak kayu bekas yang tak beli kilonan ya kita beli kilonan saya cinta barusan dipenjem sama temen ini panjang dari sana sampai sini 2 meter kalau gak salah ini ya ini kita kasih hengsel itu rusak ganti besok kita ganti ini kita kasih gini biar gak oklek atau patah ini panjang oke ini panjangnya 20an kan sekitar 20an sama 3 kaki kita kasih pelat biar gak matah ya nah ini nah ini kita kasih gini ukurannya berapa ini nah dikira-kira ya kira-kira dewi oke tinggi ini nah oh ya kita kasih gini aja ini panjangnya ini panjangnya sesuai kebutuhan ya ini panjangnya segini sesuai kebutuhan kalau gak salah ini hampir 50 lah 50an ya nah ya nah ini dari sini buat FT lah 4 cikak biar gak ginjung gini-gini ya nah ini berapa ini ada 4 1 2 3 4 4 engsel ya ada 4 engsel 1 2 3 4 nah nah untuk jarak ya biasanya nah biasanya ya kan biasanya rata-rata kan 20 kalau tandur mesin sini pakai-pakai tandur mesin itu kan biasanya rata-rata kan 20 nah seginilah sejengkal ini kemarin permintaan dari emakku emakku minta eh kita lebar-lebar kita kasih 17 akhirnya yang paling bagus itu apa ini di atas lah 20 lah 20 ke atas bagus lah bagus lebih kalau kata teman-teman ya bagus yang yang lebih lebar dikit biar anak-an-nya lebih banyak semuanya bor 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 ya loh ini nah ininya bertarik semuanya ini yang panu paip yang 2 dem 2 in 2 dem atau 2 in semuanya ukurannya disesuaikan aja disesuaikan udah ya terus ini kan biasanya tarik nah tarik tarik nah kerjanya kayak gini yuk nah tarik ini kan turun biasanya gini ini semuanya itu kerjanya dibalik sini yuk lho gini yuk ini diukur nah kalau masuk nenek kalau bekas bekas apa botol minuman ini rata-rata yuk tak buat itu segini jangan sampai segini atau kebanyakan gini nanti yuk ini mancap lho nalampung terus jadi mancap dan gak bisa keluar lupanya ya ini segini nah itu bekas minuman apa-apa saja boleh lah boleh iya misalnya nah kan kayak gini semuanya kayak gini ntar tarik kayak gini nah ini ya tak kasih gintu yuk lho lihat lho nantep kan cantap ya ketaran ketar ya karena kita kasih gini ya nah untuk ini ya nah lubang lubangnya disesuaikan disesuaikan ya disesuaikan biasanya kan ada di bor di bor disesuaikan kecil dulu nanti begini ya keluarnya itu berapa biasanya agak kering bijinya kering jangan basah kalau basah kalau basah enggak air kan bisa keluar ya enggak metu enggak ceros ceros enggak metu pokoknya iseng garing kalau kalau biasa ini kan kebiasanya keluarnya kalau enggak salah kalau benihnya benihnya kalau sudah tumbuh segini gini ya alah kecil-kecil putih-putih pas ini keluarnya maksimal paling banyak itu 10 maksimal yang paling bagus itu 5 6 maksimal segitu khawatir kalau terlalu panjang keluarnya enggak bisa keluar oke oke ya sudah tahu ya kerjanya nah tarik dari sini tarik tarik jalannya pelan-pelan disesuaikan mantuk-mantuk ya terima kasih suwan dulur-dulur ya yang pengen buat ya kayak gitu disesuaikan sudah ya kita tunjukin tadi mudah dan sederhana bisa diperhatikan sendiri ya oke terima kasih semoga bermanfaat semoga bisa membantu para teman-teman konco-konco petani oke sekian dulu ya kalau kalau pengen tanya-tanya dan takon-takon bisa komentar ya bisa tanya-tanya lewat komentar kita tunjukin ya oke terima kasih oke subscribe like dan komen ya terima kasih oke selamat menikmati